Assalamualaikum, hai semua, di video kali ini saya mau bikin bolu kukus gula merah yang hasilnya super mekar, dijamin anti gagal, teksturnya super lembut dan juga empuk menggunakan setengah kilogram tepung menghasilkan sebanyak ini bagi kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya, simak videonya sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih langkah pertama, siapkan panci, masukkan 500 gram gula merah di sini saya menggunakan campuran 250 gram gula aren dan 250 gram gula merah ini bertujuan supaya warna bolu kukus gula merahnya lebih cantik lalu tambahkan setengah sendok teh garam satu lembar daun pandan yang sudah diikat dan juga 500 ml air nyalakan api kompor lalu kita aduk sampai mendidih nah kalau sudah mendidih kita matikan api kompor dan tunggu sampai air gulanya suhu ruang setelah suhu ruang kita saring air gulanya supaya hasilnya lebih bersih langkah selanjutnya siapkan wadah bersih masukkan 4 butir kuning telur 1 sendok teh vanilla bubuk boleh pakai yang cair 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh soda kue pastikan kedua bahan ini masih aktif 200 gram gula halus lalu ini di mixer menggunakan kecepatan rendah kurang lebih selama 5 menit sampai gulanya larut dan berubah menjadi pucat nah kalau adonannya sudah berubah menjadi pucat bisa dimatikan mixernya lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang kita masukkan secara bertahap untuk air gula merahnya juga kita tuang secara bertahap lalu kita mixer sebentar menggunakan kecepatan rendah lanjut kita masukkan tepungnya sampai habis selamat menikmati selamat menikmati tambahkan 200 ml minyak goreng lanjut di mixer menggunakan kecepatan rendah sebentar saja aduk menggunakan spatula untuk memastikan kalau adonannya sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan untuk cetakan yang saya gunakan berdiameter atas 6,5 cm diameter bawah 4,5 cm dan tinggi 3 cm untuk ukuran kertasnya bisa kalian samakan dengan ukuran cetakan atau boleh juga lebih tinggi dari cetakan lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai penuh ini bertujuan supaya bolu kukusnya nanti mekar sempurna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah 15 menit dikukus dan ini dia hasilnya mekar sempurna aromanya wangi banget langsung saja kita angkat dari kukusan selagi masih panas langsung kita keluarkan dari cetakan supaya bagian bawahnya tidak basah selamat menikmati untuk hasilnya ini ada yang mekar 3 juga ada yang mekar 4 tapi sama-sama terlihat cantik ya jika kalian jadikan sebagai ide jualan atau isian snack box kalian bisa kemas ke dalam plastik OPP ukuran 14 x 14 cm untuk cara membukusnya kalian bisa simak pada video ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian juga bisa menambahkan stiker supaya hasilnya terlihat lebih cantik Dan menambah nilai jual Dan ini dia hasilnya Bolu kukus gula merah yang sudah selesai kita buat Untuk satu resepnya ini menghasilkan 25 buah Hasilnya terlihat cantik banget ya Bagian bawahnya juga tidak basah Dari teksturnya kelihatan ya Kalau bolu kukus gula merahnya ini empuk banget Nah sekarang mau saya coba dulu Bismillahirrohmanirrohim Rasanya enak banget Aroma gula merah bercampun gula aren Benar-benar legit banget Manisnya pas Teksturnya sangat empuk dan juga lembut Sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Dan bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa di like dan di subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih